Intro Assalamualaikum Wr Wb Saat ini saya berada di Alman Surya Islamic Foundation Ya disini ada beberapa sekolah tingkatan Mulai dari Madrasah Ibtidaya Kemudian Madrasah Sanawiyah Dan Madrasah Adiyah Madrasah Ibtidaya setingkat sekolah dasar Kemudian Madrasah Sanawiyah setingkat sekolah lanjutan pertama atau SMP Dan Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA Nah nanti saya akan mencoba untuk ngobrol dengan para pengurusnya Dengan gurunya Yang kebetulan hari ini masih diperlakukan tidak tatap muka Jadi belajarnya melalui jaring atau dalam jaringan Kita akan Coba memasuki Komplek Sekolah Alman Surya Biasanya jam segini Sekitar sekarang ini jam 8 kurang 12 menit Kalau jam segini biasanya sebelum diperlakukan daring Anak-anak sekolah Sangat banyak ini Menyesaki Komplek Sekolah Alman Surya Ini nanti kita akan ketahui Berapa luasnya Berapa banyak Para pendidik dan juga Murid-muridnya yang ada di Alman Surya ini Dan mengapa dinamai Alman Surya Sahabat saya sudah bersama salah seorang pengurus sekaligus juga Marketing Guru Dan juga keluarga dari pendiri Alman Surya ini sahabat Kita akan menaiki Melihat lebih dalam lagi Komplek Pendidikan Alman Surya Dengan Bapak Ridwan Ridwan apa Pak? Ridwan Arisak Bapak Ridwan Arisak Ini sekali lagi kalau Sebelum ada wabah COVID-19 ini Biasanya jam segini ini Pas lagi rame-rame nya Nanti saya akan tayangkan bagaimana kegiatan Para pelajar di Alman Surya ini Kalau jam segini seperti apa Kegiatan-kegiatannya Ya Kita akan jalan-jalan dulu melihat Kelas-kelas atau bangunan-bangunan yang cukup luas ini Berapa Ribu meter persegi ini? Kurang lebih 2600 meter persegi Kurang lebih? 2600 meter persegi 2600 meter persegi Dengan yang di bawah ya? Yang diisi bangunan aja Yang diisi bangunan Yang luas tanahnya 15 15 ribu 15 ribu Luar biasa Kita akan jalan-jalan sahabat Ini luar biasa sahabat Ada minimarketnya juga ini ATM belum ada ya? ATM belum ada Sebentar lagi nih Biasanya Kalau akhir tahun Ini suka ada Semacam summon lah begitu sahabat Graduasi Graduasi ya maksudnya? Iya Mendukung acara disini Ini bangunannya sahabat Ini boleh jadi Dengan tidak bermaksud berlebihan Sekolah ini Sekolah swasta yang berbasis Islam Paling modern nih Di kecamatan Paglaran Dan siap bersaing dengan sekolah Pemerintah ini sebetulnya Ini setiap tahunnya Berapa banyak yang daftar kesini? Untuk MTS Untuk SMP-nya Ya dari MTS sampai MA lah begitu Untuk MI Kita sebetulnya lebih dari target Kurang lebih ada 41 orang 45 orang Untuk MTS Pertahun Pertahun itu ya Untuk kelas 1 MI Untuk MTS Karena kita rombolnya hanya 6 rombol Kita membatasi di 6 rombol saja Jadi kurang lebih 200 siswa Pendaptar yang kita terima disini 200 siswa ya? Iya Untuk Madrasa Alia Itu hanya menerima 3 rombol Kurang lebih sekitar 90 atau 100 orang Mudah-mudahan masih ingat ini dengan jumlah Kalau misalnya dari MI Itu berapa banyak kira-kira? MI 222 202? Iya Keseluruhan ya? Keseluruhan Kemudian MTS 600 600 Kemudian MA 200 Jadi keseluruhan total 1000 lebih 1000 lebih ya Pokoknya jumlah kenyalira Kalau Ya gitu lah Ini pagi-pagi jam segini Jam 8 tepat sekarang ini Wah kalau Kegiatan belajar mengajarnya Jalan ini jam segini Udah Penuh dengan Siswa Kemudian Para gurunya Kalau gurunya Ada berapa banyak 75 orang ya Dari tingkat MI MTS Sampai MA ya Madrasa Alia Setingkat SMA Dan Alhamdulillah Alumni-nya sudah banyak yang Menjadi pengajar Kemudian melanjutkan di PTN-PTN yang ada di Kota-kota besar Baik di Bandung, Jakarta, Bogor Tentara polisi Tentara polisi ada Dokter ada Lulusan dari sini Alumni dari sini ya Karena kita punya database Laporan alumni-alumni yang sudah Selesai Melaksudkan Stadia satunya Masuk yang terakhir kami Terima itu Yang sudah menjadi Di pelayaran kelautan Angkatan Laut Ada juga ya Ada yang Angkatan Laut Anaknya guru di sini Wah luar biasa ini Ini Kalau ada Pelajar yang kurang mampu Ini gimana ini Kita subsidi Karena memang visi-visi kita disini awalnya Justru kehadiran sekolah ini Untuk alternatif Bagi masyarakat yang kurang mampu Selesonomi Awalnya begitu ya Karena masuk ke sini gratis Tidak bayaran Oh gratis Tidak ada SPP gitu Tidak ada bulanan Tidak ada tahunan Itu khusus untuk yang Tidak mampu atau keseluruhan 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 Insya Allah Gratis Insya Allah Gratis Kenapa dinamai Alman Surya Alman Surya Sebagai pengingat pendiri Yang memberikan wakab pertama Haji Abdullah Mansur Maka sebagai rasa Ucapan terima kasih Pada beliau Maka nama yasannya Diberikan nama Alman Surya Jadi pendirinya Bapak Kiai Haji Abdullah Mansur Tahun 92 91-92 91-92 Jadi ini didirikan Tahun 91-92 91 ya Oleh Kiai Haji Abdullah Mansur Sekarang sudah wafat ya Sudah wafat Ya mudah-mudahan beliau Sekarang tenang di alam barzah Dan mengalirlah Pahala Zaryah ini Bukan hanya tempat Tetapi juga ilmu yang mengalir Nah inilah sahabat Ruangan kantor Yayasan Alman Surya Wah ini kalau lihat Pialanya Berarti ini Sekolahnya sangat berprestasi Sahabat Jadi asal mulanya Ini Madrasah Sanawiyah Makanya bangunannya Paling luas Kemudian Untuk Madrasah Aliyah Setingkat SMA itu Di Sipsiang Begitu Makanya Muridnya jauh lebih banyak Madrasah Sanawiyah Dibandingkan dengan Madrasah Aliyah Ini piagam-piagam Penghargaan Sahabat Ini struktur Kepengurusan Yayasan Perguruan Islam Alman Surya Di priori 2017 2021 Sahabat Ini Dewan Pembinanya Bapak Kiai Haji Acep Samsudin Dia adalah Kiai Besar Di Pagelaran ini Di Daerah Cianjur Selatan Kemudian Ketua Yasalnya Bapak Aseprosid MAS AG Kemudian ini Dewan Pengawasnya Bapak Haji Alawi Abdullah Nah yang Menemani saya Bikin video Inilah dia Ternyata Beliau adalah Sekretaris 1 Ridwan AM SPD Nah sahabat Nah sahabat kita akan Coba Menuruni Tangga Karena Tempat Olahraga Upacara Dan juga Semenan lah ya Semenan Namanya apa Kalau bukan Semenan Graduasi Kita akan Lihat juga Disini ada Asramanya Untuk Para pelajar Yang datang Dari Luar Daerah Pagelaran Ini Nanti Disediakan Asrama Oleh pihak Yayasan Nah ini Sahabat Tempat Olahraga Kemudian Tempat Pacara Pokoknya Fasilitas Tempat Tempat Bermain lah Disini ya Semuanya Luasnya Berapa Meter Keberapa Ini 30 meter Ke 20 meter 30 meter Ke 20 meter Nah biasanya Kalau Graduasi Disini Dibuat Semacam Panggung Kemudian Ada Tabrik Akbar Kemudian Juga ada Pentas musik Baik dari Kalangan Para pelajar Maupun Artis-artis Yang Lebih dekat Dengan Atau Nyambung lah Dengan misi Pendidikan Dari Alman Suryah Ini Dulu pernah Ada Wali Pagetos Sulis Kemudian Topik Opik Dan juga Newadabodor Kang Kusye Tukang Ojek Pengkolan Mang Odi Nah ini dia Sahabat Asrama Untuk Para pelajar Alman Surya Yang datang Dari Jauh Asrama Putri Asrama Putri Kita memasuki Asrama Ini tempat Pengaji Kegiatan Pengajian Kegiatan Pengajian Yang tinggal Di Asrama Ini Wajib Mengikuti Pengajian Ini Muatlah Sampai 100 Lebih Muat Ini khusus Untuk Asrama Putri Asrama Putri Di bawah Di bawah Nanti Kita juga Melonggo Ke Pondok Pesantren Sekarang Ada yang tinggal Nah ini dia Di lantai Duasa Disini Kobong Disininya Kobong Seperti inilah Kondisinya Ini Asrama Putri Jadi saya Tidak bisa Masuk ke dalam Ini Ada berapa kamar Ada 3 kamar Betulnya 40 orang Juga 40 orang Juga Bisa Masuk Assalamualaikum Masih Masih ada yang tinggal Disini Sahabat Ini Masuk Sampai 40 orang Tapi Sementara Cukup 20 orang Dan Yang tinggal Disini Karena Masih Wabah COVID-19 Tidak Banyak Sekarang Ada Hanya Beberapa Orang Masih ada yang Masih ada yang Masih ada yang Masih ada yang Janjur Selatan Kenangbaran Sinjar Dileles Selupadak Cilaku 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 Itu Dari Sendiri Tapi Kalaupun Tidak Ada yang Bawa Yayasan Juga Jadi Disini Yang Tinggal Kebanyakan Yatim Piatu Kebanyakan Atau Seluruh Dan Untuk Khusus Yatim Piatu Itu Tidak Dikenakan Biaya Makan Pun Ditanggung Melayasan Itu Dari Ada Dari Biasiswa Dari Donatur Sesentuh Yatim Luar biasa Kita Akan Melihat Ke Asrama Putra Dan Pondok Pesantren Masjid Alman Surya Ya Sahabat Inilah Masjid Alman Surya Ini Madrasah Ibtidaiyah Ya Ini Terpisah Di Seberang Jalan Madrasah Ibtidaiyah Ini Masjid Alhamdulillah Masya'Allah Tabarakallah Allahumabtahli Abu Wabar Rahmatik Wabar Nah Kalau Tadi Di Asrama Putri Ada Tempat Untuk Pengajian Bersama Nah Kalau Untuk Asrama Putra Atau Para Santri Pria Pengajinya Disini Sahabat Pengajinya Disini Ya Ini Ruangannya Sahabat Ini Al-Qur'annya Kitab Kitab Seperti ini Kitab Kuning Sahabat Para Santri Belajar Seperti Ini Kitab Ini kitab Tanqihul Kawol Ya Syarah Tanqihul Nah Ini Sahabat Salah Seorang Pengurus Juga Ini Lebih Kepada IT Namanya Ustad Awin Amin Amin Ustad Awin Ini Adiknya Dari Ustad Ridwan Arzak Tadi Ini Kalau Santri Putra Ada Berapa Banyak Disini Yang Mondok Sekitar 40 50 Orang Kalau Sebelum Wabah Covid Ada Berapa Banyak Santri Putra Sampai Berapa Ratus Ada Seratus Lebih Seratus Lebih Itu Kalau Mengajik Pakai Quran Yang Tadi Yang Sudah Laku Tapi Itu Justru Yang Dipakai Kalau Masih Baru Dipakai Ini Ada Para Muwakif Yang Ingin Mendermakan Musab Al-Quran Kesini Mudah Mudah Kalau Ustad Awin Sendiri Bergerak Di Marketing Seperti Apa Saya Di Sesuai Background Pendidikan Mungkin Di Pengemasan Yayasan Kalau Saya Istilahnya Grafik Desainernya Konsep Apa Yang Mau Diperlihatkan Seperti Di acara-acara Yang Akan Dilaksanakan Termasuk Beberapa Penataan Nanti Untuk Memperindah Masjid Yang Kita Bangun Ini Penataan Atau Desain Masjid Berarti Anda Sendiri Yang Bikin Curiga Ada Senior Belum Waktunya Ada Master Ini Berapa Meter Berapa Meter Ini Sebenarnya Tidak Gede Melihat Melihat Lihat Lagi Pondok Pesantren Seperti Apa Kobungnya Untuk Santri Pria Kita Ikuti Nah Ini Sahabat Asrama Putra Pondok Pesantren Almas Suria Kita Akan Masuk Ke Kobungnya Kobungnya Sahabat Di Ruangan Kedua Ini Ada Dua Lantai Ada Satu Lantai Satu Lantai Ini Empat Kamar Besar Dan Dibikinin Untuk Junior Untuk Junior Yang Ini Justru Kalau Dulu Di Satu Kecil Kecil Kobung Kaya Kecil Kurang Efektif Jadi Kurang Efektif Si Anak Kalau Mau Ngajis Subuh Sokardoling Lumput Nolakan Mane Ini Maka Bisa Karena Satu Satu Ruangan Kobungnya Gede Banyak Orang Yang Tinggal Sini Jadi Gak Bisa Nyebut Kecuali Nyebut Lomari Teknik Nah Ini Untuk Pondok Pesantren Senior Senior Kita Naik Itu Pondok Yang Tadi Dan Saya Masuk Di Samping Masjid Al-Mansurya Yang Sudang Dibangun Ini Dia Kobung Atau Asrama Santi Fria Ini Ada Berapa Banyak Yang Tinggal Di Senior Senior Ada Berapa Banyak Kalau Satu Kamarnya Sama 4-5 Orang 10 Orang Ada Satu Lagi Yang Pro Is Kemar Yang Di Atas Nah Sekali Lagi Di Suasana Wabah Covid 19 Ini Para Santri Ada Yang Dipulangkan Dulu Karena Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Tapi Ada Juga Yang Tetap Berada Di Sini Tetapi Memenuhi Anjuran Protokol Kesehatan Tentunya Untuk Ajaran Baru Pengajarnya Itu Di Vaksin Jadi Pengajarnya Juga Dipaksin Dulu Di Tes Kepamin Nuju Hari Engma Ya Ulah Waka Ngajar Baik Sahabat Kita Lanjutkan Bincang Bincang Santai Kami Dengan Salah Seorang Pengurus Sekaligus Juga Pengajar Di Alman Suriah Ini Ceritanya Dari Awal Beliau Datang Ke Sini Kemudian Pampung Pesantren Kemudian Melihat Situasi Masyarakat Sosial Di Sini Yang Kurang Mampu Yang Saat itu Masih Sekolah Sekolah Berbayar Berbayar Dengan Bulanan Dan SPF Sehingga Timbul Rasa Kedirian Untuk Membuka Sekolah Yang Sama Sekali Tidak Memungut Yuran Jadi Dibukalah Menderasah Ibtidaya Awalnya Ibtidaya Setingkat SD Itu Sekitar Tahun 77 76 Tahun 76 Sudah Berdiri Cuman Kita Sempat Mempertidur Untuk Madrasah Sarawiyah Baru Berjalan Kembali Pada Tahun 91 Itu Dilanjurkan Oleh Keturunannya Yang Pertama Marhum Pak Itu Yang Pertama Kali Kembali Madrasah Sarawiyah Sampai Sekarang Itu Tahun 76 Kemudian Membangun Madrasah Ibtidaya Kemudian Madrasah Sarawiyah Itu Tahun Berapa Tahun 91 Kemudian Sekarang Ada Madrasah SMA Tahun 2000 Alhamdulillah Tadi Sudah Disampaikan Muridnya Ribuan Ini Kalau Di Total Jenderalkan Semuanya Nah Tadi Juga Disebutkan Para Siswa Tidak Dipungut Biaya Apapun Untuk Ketiatan Belajar Mengajar Betul Tidak Semesar Ini Kecuali Untuk Pakaian Mungkin Karena Pakaian Beli Sendiri Tautan Kita Tidak Memang Kecuali Ada Sumbangan Sumbangan Khusus Sifatnya Insidental Kegiatan Sumbangan Akhir Tahun Kegiatan Saman Atau Graduasi Mungkin Berbeda Sifatnya Hanya Sebab Tidak Yang Mampu Yang Mau Tapi Bagi Mereka Yang Tidak Mampu Jadi Pasaran Penyukuan Jadi Ada Subsidi Ada Ada Donatur Khususus Juga Kalau Donatur Khususus Dari Perorangan Sifatnya Hanya Sebatas Sponsorsif Ada Ini Semacam CSR Dari Perusahaan Perusahaan Di Sekitar Sini Ada Ada Dari Beberapa Perusahaan Besar Dari Kalau Dari Masyarakat Sekitar Kita Semuanya Dari Perorangan Ini Siswanya Dari Mana Saja Di Sekitar Pagelaran Daerah Mana Saja Kalau Pagelaran Hampir Dari Seluruh Pagelaran Sudah Sudah Tahu Malahan Sekarang Kita Sudah Ada Dari Beberapa Luar Kecamatan Pagelaran Termasuk Dari Kota Cianjur Sudah Ada Yang Keluar Dari Kabupaten Cianjur Ada Yang Dari Luar Kulau Ada Yang Saja Tinggal Sini Dan Sepanyolnya Sini Dari Rio Dari Cilaku Cianjur Termasuk Dari Beberapa Kecamatan Di Daerah Cianjur Selatan Padupan Cicati Sinang Barang Sudah Sudah Mulai Melirik Keberadaan Sekolah Jadi Bapak Kiai Haji Abdullah Mansur Almarhum Pertama Mendirikan Kepesan Kemudian Karena Berangkat Dari Keprihatinannya Waktu itu Boleh jadi Disebut Pendidikan Itu Mahal Sampai Sekarang Maha Sebetulnya Kemudian Membuatlah Pusat Pendidikan Alman Surya Mulai Dari Didayah Sampai Dengan Alias SMA Begitu Dan Kemudian Para Pengajar Dan Para Pengurusnya Adalah putra-putranya Ya Hampir semuanya Termasuk juga Alumni-alumni Yang pernah Belajar ke sini Dan termasuk Beliau Cucunya Dari Kiai Haji Abdullah Mansur Salah satunya Salah satunya Salah seorang Yang banyak Cucunya Putra-putranya Yang Turun Langsung Mengelola Yayasan Alman Surya Ini Ini Kalau Pas kebetulan Tidak ada Biaya Bagaimana Kabarnya Sampai Menjual Berhiasan Ya Kurang lebih Seperti itu Penjadian Tapi dulu kan Ada yang namanya Bos Bantuan Operasional Sekolah Ada Itu Lancar Sampai hari ini Kita mengandalkan Dari Bantuan Operasional Sekolah Bos Murni Kemudian Juga dari Donatur Donatur Persorangan Kemudian Juga dari Keluarga Keriayasan Jadi hasil Usaha Dari Keluarga Yayasan Diinfahkan Sebagiannya Untuk Kepentingan Sekolah Di beberapa Daerah Kasusnya Suka Macet Macet Di sini Suka Macet Macet Suka Telat Telat Pasti Semuanya Mengalami Telat Hampir Setiap Setiap Periode Telat Harapannya Bantuan Operasional Sekolah Harapannya Memang Pemerintah Lebih Memperhatikan Untuk Penyaluran Dana Bos Disesuaikan Dengan Sesuai Kebutuhan Biasanya Kita Kalau Kebutuhan Dana Bos Di awal Tahun Diterimanya Setelah Dua Bulan Tiga Bulan Jadi Kadang-kadang Guru Honorer Mesti Kita Menyiapin Dana Kalangan Kalau Ada Itu Untuk Menunggu Mengganti Dana Bos Kalau Tidak Ada Ya Kadang-kadang Guru Honorer Mesti Puasa Selama Dua Tiga Bulan Ini Yang Kasian Honorer Honorer Karena Memang Diswasa Itu Kami Anggap Semuanya Buru Honorer Baru Ada Satu Dua Orang Yang Dianggap Sudahlah Tidak Terlalu Besar Honor Tertunda Pulang Ini Jadi Lumayan Hibur Juga Para Pemerhus Ya Perhatian Juga Ini Untuk Departemen Agama Atau Kementerian Agama Karena Ini Di bawah Kementerian Agama Bukan Dignas Supaya Lebih Diperhatikan Lagi Terutama Yang Ada Di Daerah Karena Alman Surya Ini Terletak Di Kecamatan Pagelaran Cianjur Selatan Lebih Kurang Dari Cianjur Kota Ke Sini Berapa 61 Kilometer Mudah Mudah Ini Menjadi Perhatian Setelah Diangkatnya Ke Channel Saya Di Benis Fah Channel Baik Untuk Anda Yang Ingin Menyampaikan Tanggapan Komentar Saran Masukan Apa Karena Ini Tidak Terlepas Dari Saran Dan Masukan Dari Anda Semuanya Para Netizen Seperti Apa Seharusnya Silahkan Saja Komen Di Bawah Jangan Lupa Juga Di Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Mengangkat Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Perjuangan Pendidikan Yang Ada Di Daerah Ini Juga Adalah Sebuah Perjuangan Berat Sahabat Ketika Putra Daerah Mau tak mau Beliau seringkali Tidak menerima Gaji Gajinya Diberikan Kepada Guru Honore Seringkali Ini Cerita-cerita Dari Keluarganya Hampir Hampir Dari Bukan Di sini Hampir Semuanya Ini Kan Keprihatinan Apalagi Suasana Wabah Covid-19 Ini Kesulitan Ditambah Lagi Dengan Seperti Ini Baik Silahkan Barangkali Ada harapan Harapan Lain Untuk Ustaz Duan Menyampaikan Ke Medicine Kami Dari Sopron Sopron Sudian Menyampaikan Berkasih Lantas Menyari Akannya Profil kami Di Ustaz Dari Sapa Jangan lupa Like Subscribe Di Banyak So Mudah Kami Bisa Menjadikan Salah Satu Misalnya Salah Satu Bagian Untuk Mencerdaskan Pendidikan Bangsa Khususnya Di Daerah Kami Sendiri Karena Hanya Ini Yang Bisa Kami Kecamatan Panggelaran Janjur Selatan Nah Baik Sekali Lagi Kami Tunggu Komentarnya Dari Anda Semuanya Di Kolom Komentar Tinggalkan Bijaknya Dan Ini Akan Menjadi Sangat Berharga Untuk Para Pengurus Bagi Pejuang Pendidikan Yang Berbasis Agama Islam Kepikiran Saja Mudah-mudahan Bermanfaat Wabidah Topik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax